Hai aku merah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lagi di perjalanan ya di kota Kediri teman-teman lain masukin kawasan kutang garam Nah teman-teman bisa merasakan kalau di Kediri ini eh pemandangannya sangat sejuk ya sejuk airnya juga apa sangat seger nah teman-teman juga merasakannya ini diri ini merupakan pusat ya pusat dan garam ya pusat rokok yang terkenal ya memasuk perusahaan terbesar Indonesia ya setelah jarumnya kompetitornya ya Nah ini udah di Surya ya teman-teman nah ini lihat ini kampung ngalaman dimana saya lahir ya dimana saya lahir sangat mengenang ya makanya senang sekali kalau kalau ada istilah Kediri ya karena memang Kediri ini yang pertama daerahnya enggak punya laut ada sungai hanya berantas warganya juga santun protek-produknya UMKM nya juga bagus ya ya sama si tahu itu juga pernah tahu ya tahu-tahwa terus apa itu gedok ya Nah itu membuat kangen warganya juga termasuk relatif santun-santun ya kalau pasti ke diri pasti warga sebenarnya kalaupun agak-agak santun ini malah luar daerah punya pendatang malah nah terus untuk dari olahraganya sepak bola persik ya ke sejarah Ngaliga satu persik ke diri ya itu disini juga UMKM sama masyarakatnya itu apa pendapatannya itu rata-rata juga cukup baik ya dari segi mungkin juga apa pendapatan UMKM nya bagus ya karena ditompangi pabrik besar ya kayak Udang Garam ini jadi itulah yang membuat Kediri menjadi istilahnya daerah yang relatif stabil baik keamanan maupun apa ya masyarakatnya itu Nrimo dan Nrimo yang pandu nanti kita jalan-jalan di kotanya ya station di kota Kediri oke tapi ini di jandangnya nah ini malam mingguan ya kita ketahui ini mungkin juga keluarganya ketiri ya Bapak N ya Malang tapi apa istilahnya eh ya mingguan di kota Kediri ya teman-teman juga tahu lah tadi Kediri itu tempatnya di sana kalau arah pegunungan atau Junya juga punya ya Kediri wisata air tejun nah ini udah wisata air tejun terus yang terkenal kayak bangunan seperti Paris ya seperti Paris itu juga ada ya ini seperti Paris itu namanya simpang lima teman-teman ya simpang lima kita arahnya ke timur ya gunungan juga ada ya sini ada gunung kelut itu terus air tejunnya air tejun dulu wisata religi juga untuk yang beragama ya lain itu kayak apa Bunda Maria ya posarang itu air tejun dulu harus di air dulu itu timbesuki sana juga ada sangat dingin teman-teman tapi arah selatannya di arah selatan cara Telung Agung ke barat di tereng gunung wilis teman-temannya ini untuk kotanya kalau ingin ke Surabene naik ini bisa menulai bisa dapat bayangin teman-teman ya Hai berusaha bisa baca-nya